Sengil Cuka Hamnita Wah ada yang ulang tahun nih Sengil Cuka eh Sengil Cuka eh Dreamers Radio the number one streaming radio in Indonesia Dan ternyata nih di tanggal 17 November ini ada salah satu Kpop Idol yang berulang tahun Yes dia adalah maknae dari GOT7 yaitu Yu-Giom Sengil Cuka eh Yu-Giom Dan pas banget nih sekarang DJ KTL udah terhubung sama salah satu fans dari Yu-Giom GOT7 yaitu Anissa Anjol Anissa Anjol Hai Anissa kamu udah suka sama GOT7 dari kapan sih? Sebenernya sih baru dari tahun lalu ya Oh berarti ini ya masih baru suka sama GOT7? Iya Tapi udah ngefans banget sama Yu-Giom Aku suka semuanya sebenernya Semuanya? Tapi suka Yu-Giom juga atau enggak? Suka dong Suka lah ya pasti Iya Kalau misalnya aku tanya kamu nih Kamu tuh kalau ngeliat Yu-Giom ini kan seorang maknae Nah dia tuh maknae yang seperti apa sih? Imut Konyol juga ya Iya ya kayaknya ya Terus apa lagi? Ganteng juga sih sekarang Ganteng juga ternyata ya sekarang ya Wah siap-siap nih Mark ada yang berpaling Aya Anissa Yu-Giom sendiri posisinya di GOT7 tuh apa sih? Maknae Naya sama? Itu rapper, dancer, main dancer Gidi jago ya Iya Rapper dan main dancer ya Kan banyak yang bilang nih Walaupun Yom ini maknae Tapi ternyata Yu-Giom sendiri ini mempunyai kepribadian yang lebih dewasa dari member-member lain Kamu setuju enggak atas hal itu? Enggak Kenapa? Apa ya? Dia masih kini bocah sih Jadi kayaknya enggak curi doang gitu Dewasa ya? Apa mungkin penampilan luarnya kali yang kekanak-kanakan Ternyata dalamnya dewasa banget? Wah Dan baru-baru ini GOT7 mau ke Jakarta lagi kan? Buat fan meet ini yang kamu udah mempersiapkan nih Berarti kamu udah beli tiketnya juga? Udah dong Udah beli tiketnya dan perasaan kamu deg-degan? Wah deg-degan karena GOT7 pengen ketemu sama Mark, sama Yu-Giom dan juga member-member GOT7 yang lainnya ya? Iya Pendapat kamu sendiri tentang lagu terbaru GOT7 Hard Carry itu gimana sih? Powerful banget Powerful banget as always GOT7 gak sih? Kayak selalu powerful, selalu Wah memukau lah ya Iya betul Lagu GOT7 mana nih? Dari sekian banyak lagu GOT7 yang paling kamu suka? Aku suka If You Do, A juga Coba-coba Nyanyin dikit dong refnya A DJ Kata apa yang denger? Kenapa? Nyanyin dikit refnya A Coba-coba Aduh aku malu nih Iya gak apa-apa atau refnya Aduh aku malu Lanjutnya gak apa-apa coba Anissa dikit aja Aduh senet Eyyy Narin ucap kesenyan Bagus ya suaranya ya walaupun cuma sedikit ya Kayaknya udah persiapan banget nih buat nanti fan meeting Iya Berharapnya apa nih pas fan meeting bisa ngapain aja ketemu GOT7? Aku pengen dinotis deh Pengen dinotis ya at least Tapi kalau misalnya dapet kesempatan ternaik ke atas panggung Kamu pengen ngapain Mark atau mungkin Yu-Giom? Cuman mau bilang kalau aku tuh sayang support ya Awww Kiopta Semoga nanti bisa ada kesempatan kamu naik ke atas panggung ya Terus bisa langsung ngobrol sama Yu-Giom Dan mungkin ngeucapin ulang tahun yang terlambat Tapi kalau sekarang pastinya kamu gak terlambat nih untuk mengucapkan Yu-Giom ulang tahun Apa sih wish untuk kamu Untuk Yu-Giom dari kamu? Semoga panjang ulang Amin Sehat selalu Amin Makin sukses Semoga nanti kalau ada hit the stage season 2 Bisa ikut lagi dan menang lagi Amin Kita doain yang terbaik ya Untuk Yu-Giom dan juga member GOT7 yang lainnya Oke deh makasih banyak ya Anissa ya Iya Nekong mal koma woh Jangan lupa buat dengerin ke-pop aganda ya Makasih banyak Anjol Radio streaming nomor 1 di Indonesia